Ditongtrongan membangunan malikin awak, nyimbutan awak. Aik giliran, inna lillahi wa inna ilaih rojun puriqa. Jumwa, panjang, wadaw. Sampai-sampai ayah ini lewat subuh, menyolatan utama. Karena ada kesantri, orang yang unik. Betul-betul? Atau orang makan jalan menentu eksklusif. Jeng sabahnya oke, ngobrol jeng obamanya oke. Sampai cakap bau jitnya sama calon wali. Wali band. Atau tengah buatin masak. Nek nyambel, panutu panokol beduh pake nyambel, pan. Isuk-isuk, aki-aki nabuh beduh buaya subuh. Ta sholat subuh ngomong, asana abah kena sihir lengan panas. Sambel itu. Isang kantri, maulah bayi nenden susur di pangimaman. Bisi pake ngudekin sambel doang. Nges pake ngudekin sambel di tendeni di pangimaran. Atau isuk-isuk ya inek sholat subuh teki ya, pan yosur. Eta santri ngomong, walah kena. Tapi kan kia itu eleh. Karena kiai biraku ke eleh kusantri. Atau maca surat namanya. Wa shamsi wa tuhahah. Arab, Mustafa, Allah, Allah, Baalik. Allah, ya Allah, waafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-aziz, al-ghaffar, al-wahid, al-qahar. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul fattahu al-ghaffar. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala man bisalati alaihi tuhatul awzar. Wabisalati alaihi urhamul kibaru wa sigwar. Wabisalati alaihi na thana'amu fi hadhi hiddari wa fitil gaddar. Wabisalati alaihi tunalu rahmatul azizil ghaffar. Sayyidil jinnil wal bashar. Wasayyidi nuril anwar. Wasiril asrar. Watiryaqil aghyar. Wamiftahibabilyasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar. Salata wa salama da'imaini mutalazimain ila yaumil mahshar. Amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala bil-qur'anil kareem. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wallazina jauu min ba'dihim. Yaquluna rabbana ufir lana. Wali ikhwanina allazina sabakuna bil iman. Wala taj'al fi kulubina. Zilla lillazina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa qoluna ba'dun nazim min bahril basid. Bil ba'isil warisil amwatiqad dominat. Iyahumul ardu fi dahri dahri riya rabibil mustafa baliyo. Muhammadun sayyidul kawnaini wa thakulaini wal fariqaini min arbi wa min arbi wa min arjami ya rabbi bil mus. Nabi yuna al-amirun nahi fa'la ahadun abarra fi qawli la'fin hu wa la'ahadun. Na'ami ya rabbi mustafa baliyo maqasid anawabir. Huwa al-habibu al-lazhi turja shafa'atuhu li kulli hawli min ar ahwali muqt ahami ya rabbi. Bil mustafa baliyo maqasid anawabir. Al-habibika khair tenha khairi hal-hi kulihimi mawlaah ya sabli wa salim. Ala Habibika Khairil Kullihim Mawla Ya Salli Wasallim Dائman Ala Habibika Khairil Khalqi Kullihim Ya Rabbi Bilmos Balewma Qosid Ana Wabir Pertama-tama urang muji kekusti Allah Anuparantos nganubrahan nikmat sehat Afiat panjang umur utamina nikmat iman Islam Kaduana sholawat salam Mugi aku Allah didugikan Kepada paduka alam baginda tercinta Nabi Besar Muhammad Kepada para keluarga Para habaib, para syarifah Para sohabat, para tabi'in Mudah-mudahan orang di akhirat Di syapaatan Al-Mukarramun Para habaib Alhamdulillah Hadir Kersaning Gusti Al-Habib Naufal bin Hamid Al-Kab Habib Mustafa Shahab Dan para habaib yang lain Para kiai Anusepuh, kesepuhan Abah Wen Kesepuhan Abi-abi guru-guru kita Semoga beliau selalu sehat panjang umur Dan semoga senantiasa berada Dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Penata acara Sahabat Simpuring Kiai Haji Amin Pauzi Salupa kepada Abah Kiai Jinur Jaya Para kiai, para asatin Nuti Caringin Anuti Bagian-bagian Nusanes Kita doakan Semoga guru-guru kita Selalu sehat panjang umur Sohibul Bet Dalam hal ini Keluarga besar Almarhum Al-Makburlah Tertanda Kehiji Jaya Nudin Abi Pendi Dan lain sebagainya Dalam rangka Hawal Almarhum Al-Makburlah Guru-urang Mugia Urang Kabehan Nuhadir Kenging Barokah Di Abah Almarhum Nudi Hawala Mugia Urang Para santri Gua Allah Ku barokah Hawal Guru-urang Ya Urang Ku Allah Dipaparinan Ilmu Manfaat Ilmu Barokah Ilmu Anu Bisa Ngedukikan Urang Kaku Sdi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Allah Ya Rabbal Hadirin Hadirat Rahimakum Allah Simkuring Hapun Tengah Para Sepuh Para Guru Bilih Su'ul Adab Barijeng Ya Allah Hawal Abah Mas Sane Simkuring Pantaran Anun Nyarios Tapi Karena Mungkin Keluarga Nangken Kesimkuring Hakikat Tengus Ya Allah Diwasilahan Ku Hawal Abu Ya Almarhum Anu Kurang Dihaulan Mugia Ya Yajib Yang Yajib Diakhirat Jadi Murid Amin 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 Ya Allah Ya Rabbal Maka Maka Ulama 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 Atau Rijalul Ummah Pada Masanya Mereka Da'wah Mengajak Umat Tidak Sekedar Dengan Intelektual Kuisen Atau Dalil Tapi Dengan Emosional Nujudi Numabok Numain Tanpa Didalilan Tapi Manehna Asuk Kana Ka Imanan Ilu Kana Ka Islaman Sampai Tobat Tinggal Keneta Paharaman Kulantaran Emosional Itu Yang Digunakan Sehingga Berapa Banyak Nuga Nujudi Nungadu Hayam Anu Teberes Jadi Beres Kuasilah Da'wah Orang-orang Yang Dalam Da'wah Nya Lillahi Ta'wah Jadi kan Hadir Rahimah Ketika Melihat Bagaimana Indonesia Yang Meritas Buddha Tapi Kemudian Beralih Keyakinan Itu Menjadi Islam Tidak Seperti Corak Negara-negara Lain Timur Tengah Islam Datang Tapi Diawali Dengan Peperangan Irak Pun Demikian Syria Demikian Tapi Indonesia Kerajaan Holing Kerajaan Buddha Kerajaan Terbesar Di Indonesia Pada Saat Itu Penganut Agama Buddha Menjadi Mayoritas Tapi Datanglah Rijalul Ummah Walis Sangat Tidak Dengan Intelektual Tapi Dengan Emosional Diajak Lalaunan Di Wauhun Kekus Di Allah Lewat Pertunjukan Nau Nau Kekus Wuyang Wuyang Dijadikan Sarana Untuk Dakwah Nau Kekus Nau Nyanyi Mata Nazoman Dan Sairan Lir Ilir Dan Dijadikan Media Untuk Mengajak Manusia Yang Tidak Mengenal Allah Yang Tidak Menyembah Allah Diajak Menjadi Orang Yang Bertauhid Dibawah Kalimat La Ilaha Maka Wali Sangat Di Antara Media Dakwah Adalah Wayang Karena Saat Itu Manusia Kergandrung Keresep Karena Wayang Boleh Masuk Lihat Pertunjukan Wayang Yang Dimainkan Oleh Wali Sangat Harus Melewati Sebuah Gerbang Yang Dinamakan Gapura Gopura Pengampunan Dan Tiket Untuk Melihat Pertunjukan Dakwah Itu Bukan Uang Tapi Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammad Sehingga Eta Orang Buddha Orang Hindu Ateis Anu Nempo Pertunjukan Wayang Golek Nudiperankan Perannya Dalang Nak Wali Sangat Kabeh Diuk Mesina Kayaan Sahada Hebat Hebat Tentu Ngerti Tentu Pokok Nama Orang Memaca Sejarah Seperti Itu Perjuangan Maka Almarhum Al Magburla Dina Sebagian Cerita Dan Kehebatan Beliau Layar Tence Nempel Ketempat Beliau Beliau Tidak Marah Tapi Akhir Kemudian Orang Itu Tawbat Nomain Gapleh Diberi Berkat Beliau Tidak Marah Tapi Nomain Gapleh Tararobat Inilah Ulama Ulama Yang Ikhlas Dalam Rangka Lai Kalimat Allah Ngaluhur Agama Allah Subhanahu Maka Saat Ayanah Orang Haol Muji Syukur Allah Diundang Kual Marhum Hadir Di Majlis Mudah Mudahan Orang Kabehan Salamat Dunia Akhirat Penurang Hayang Dolor Kos Aranjunan Buga Makom Di Sisi Allah Hayang Orang Hadirin Hayang Buga Tempat Di Sisi Allah Tapi Orang Terpercaya Diri Ibarat Dekat Jakarta Mobil Nat Boga Ongkos Nat Boga Jalan Nat Nyaho Datang Tama Mal Mual Nyaho Jalan Boga Ongkos Boga Kendaraan Manena Datang Piraku Orang Terdatang Janumpang Di Kendaraan Manena Datang Pasti Orang Ke Bawa Ke Jakarta Orang Hayang Menang Menang Rahmat Allah Hayang Boga Tapi Orang Rumah Dosa Lobah Ibadah Beres Ilmu Tuh Boga Asyuk Kekendaraan Kendaraan Para Awya Allah Para Ulama Allah Orang Orang Yang Soleh Orang Orang Yang Baik Asyuk Ketempat Hawal Para Ulama Kamadis Para Ulama Insyaallah Di Akhirat Orang Bakal Digupai Ke Ulama Di Haulan Tanda Orang Datang Ke Bawa Amin Ya Rabbal Matakan Bapak Bapak Dimana Ayah Ulama Ayah Kiyai Sempat Sehat Pula Buruh Di Utang Anak Orang Kena Nyahun Kena Hawal Anak Orang Kena Ngehun Kena Cinta Ka Ulama Ya Orang Kabehan Nempoh Fenomena Akhir Zaman Budak Dikantong Terlepas Tidak HP Berang Peting Nyeklan HP Laju Manen Ngetes Sapoye Sapoye Gaul Nakh Wari Lain Jeng Santri Loban Ngaul Jeng Garong Jeng Bajingan Tung Tung Nakh Dolor Hadir Rahimah Allah Anak Orang Boroboro Nga Haulan Batur Orang Kekolot Kadang Kadang Anak Tepoh Kana Jarahan Kuburan Kolot Ayah Jarah Satahun Sakali Eta Jarah Nga Husuk Bajuna Hoop Bise Kena Dong Doman Baju Mobil Ges Nong Krong Bajing Odong Odong Dekat Solear Malah Ayah Dianakan Ujarah Kekuburan Kolot Kuburan Kolot Kepanggi Cak Adina Kak Dimana Kuburan Emak Nyaho Hari Tama Di Dia Ia Maka Pindah Bebe Coba Di WA Aja Taju Kumaya Orang Jarah Terus Di Mana Jarah Tata Tung Tung Nama Akar Ambon Dipate Hahan Ia Dolor Kewari Ncandai Ayah Jalema Jalema Pendatang Penampilannya Keren Penampilannya Gagah Tapi Ngomong Jangan Haul Jangan Zara Jangan Ngaji Al-Qaidul Iman Wahabi Ngerana Anak Monteboga Dasar Pasti Mudah Ilu Sebab Maneh Nama Ang Alangkah Logik Ngomong Asuk Akal Sehingga Hampir Hampir Muta Jilah Muta Dideng Jalemana Paseh Basarab Natap Nga Jarahan Kubur Diharam Geng Ula Dideng Pentuan Tinggal Nge Doa Jalemana Kaseh Basarab Nap Pinter Tapi Ngomong Na Ula Cium Tangan Kaul Lama Etake Ula Dideng RT Aya RT Te Lamun Aijel Manung Alarang Jarah Kubur Ula Dideng Te We Lamun Aijel Lemak Alarang Jarah Kubur Ula Dideng We Kade Nge We We Kade Nge We Kade Deng Sehingga Kalaupun Katanya Dia Hebat Hafal Quran Tapi Lamun Na Arudan Ulama Salaf Ula Ditutur Ke Bagaimana Abdurrahman Bin Muljam Yang Membunuh Sayyidina Ali Keramallahu Wajah Hafal Al-Quran Tapi Ngabunuh Sayyidina Ali Na'udzubillah Himin Kesurang Mengariung Amin Bang Santri Orang Menyolatan Amin Wih Tegudu Dititah Tama Kaji Ditong Trongan Membangunan Malikan Awak Nyimbutan Awak Aik Giliran Inna Lillahi Wa Inna Ilai Hrojun Puriga Jumpa Wadaw Sampai-sampai Ayah Lewat Subuh Menyolatan Utama Menyolatan Menyolatan Orang Yang Unik Betul 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 Aturan Makan Jalaman Esklusif Jeng Sabah Oke Ngobrol Jeng Obam Oke Santri Tenggara Caka Bawa Jirt Tenggara Walik Walik Ben Bari At At Tenggap Buat Mas Nek Nyambel Obam Penutup Panak Khol Beduk Pake Nyambel Ba Isuk-isuk Aki-aki nabuh-buduh buaya subuh Tak sholat subuh ngomong Asana abah kena sihir lengan panas Sambal itu Isang gantri Ula apa ya nenden susur di pangimaman Bisa pake ngudekin sambal doang Nges pake ngudekin sambal Itu nenden di pangimaran Atau isuk-isuk kaya inek sholat subuh Tekiya ya panyosur Eta santri ngomong Kualah kena Tapi kan kia itu eleh Karena kiai pikir aku kaya eleh Kusantri Atau macasurat namanya Wasyam si waktu ha Santri Mana ayah jelma Nyeduh meh Kemudian dimurniem Awamun lain santri Laju mangkok na Panyiuk dimushola Nujadi korban Aki-aki di bae Waya subuh Mana nengisang dimushola Pulang subuh Telumpang egang Ke anak nanok Hayurang katarko Kunang gitu ba Abah kunang Bool cepel kia Minyak sarimi Ya Allah Saru apa ya Tersantri lagi Tersantri Awewe Ayo ini santri Awewe Ditenenan Rak Gejeng Piring Gejeng Mangkok Gejeng Sendok Batu kebuktian Eta cacangkol Rak Pake mohikin putang Jeng cangcut Astagfirullahaladzim Innalillahi wainal reji'on Ya Allah Kadang-kadang dikobong Anu lantai 2 Di luluhur Aturan meperanti Gantungan baju Pake mohikin baju Jeng cangcut Atau jeber Cos batman Cos batman Ya Tapi nuboga Eta Nganurang doang Santri Maka ketika pulang Ke masyarakat Alhamdulillah Nurani yang bersih Bisa bercampur Dengan hati Nurani yang bersih Pula Dimanapun Tengah puting Ayanu maut Nudiketok Iyiyo Ima DVR Bila Dia imah santri Tak Nudiketok Ima santri Tak imah DPR Santri Ayanu maut Nudiketok Ima lurah Tak imah santri Santri Innalillahi wainal reji'on Oh jeng Oh Pegat Aya 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Duh Tengah kukuman Tengah Kaget doang Geser Geser Ceng Lanjut Ayan Ayan poiknya Semudah mudahan Weh Urangku Allah Subhanahu wa ta'ala Dijadikan santri Anu manfaat Santri Anu barokah Yang mudah-mudahan Urangku Allah Subhanahu wa ta'ala Dibere cintaka Para ulama Allah Subhanahu wa ta'ala Dibere cintaka Oh Eta Antena Tengah Sekolah Tengah 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 Maka Dulur Hadir Rahimah Kumullah Allah Subhanahu wa ta'ala Mensejajarkan Orang-orang Yang dakwah Secara Lillah Mengurus Para santri Membina Para Talibul Ilmi Sehingga Dia tidak Sekedar Membina Tapi Dia pun Menuntun Menuju Jalan Kereduan Allah Bagaimana Allah Berfirman Syahid Allahu Annahu La ilaha Illa Huwa Wal Malaikah Wa ulul Ilmi Kaiman Bil Kisti La ilaha Illa Huwal Azizul Hakim Ayah Umuran Ya Badan Umurna Lampu Ajal Lada Umuran Abah Haji Jaya Hempura Deneran Tapi Ceng Korban Ceng Masya Allah Lain Kaget Penembakan Terjadi Doang Kaget Alhamdulillah Tadi Di jalan Di kosong Alhamdulillah Oh Ceng Itu Cerik Ceng Itu Itu Kan Itu Tadi 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 di sini bukan sekedar orang yang pandai retorika yang mengapal metoda yang paham tentang tata bahasa tapi ulul ilmi orang yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan yang menciptakan alam istilah bahasa batur kurangin bahasa ahli ma'rifat mengenal Allah dituntun orang hadir rahimah kumullah diwaukun lewat rukunan lewat parukunan sholatna sholat ahlu sunnah wal jama'ah tahiyatna tahiyat ahlu sunnah wal jama'ah nunjuk nan nunjuk ahlu sunnah wal jama'ah tenunjuk kos wahabi anu mantas nunjuk diutak-utak wari loba di masjid bala raja sholat aynu diutak-utak dicikupan diutak-utak aynu nanya kajet tadi utak-utak itu kumaha atutunya ho lain sah tante atutunya ho kajen bay atut kajen bay dah kulah diganggup tajuk kajen bay kajen bay selama nendunak kiamah kecuali dibalikan lain deh urusan nata-nata itu lain lagi urusannya tetapi para pejuang dari zaman rasul sampai ke kiamat tidak sepi daripada ujian rasulullah berhadapan dengan abu jahat abu lahab bagaimana nabi musa berhadapan dengan piraun dengan korun dengan haman bagaimana hadirin nabi ibrahim berhadapan dengan raja namrud bagaimana hadirin rahimahkumullah imam syafi'i berhadapan dengan orang monapek penjilat numpang hidup di kerajaan pada saat itu sehingga orang yang menegakkan agama dianggap musuh pada saat itu imam syafi'i dipenjara imam bukhari makam nadi usbekistan di bukhari dipenjara sampai akhir kapanpun orang-orang yang menegakkan kebenaran yang kebenaran itu disampaikan kemudian tidak sesuai dan sejalan dengan keinginan penguasa dan rejim pasti dipenjara sampai kaya nageka bukti apa yang kita lihat saat ini ternyata itu pernah dialami oleh ulama-ulama Allah subhanahu maka Indonesia Alhamdulillah ketika jarak keusbekistan diperlakukan istimewa kenapa? karena yang menemukan inisiatif untuk membersihkan dan merapikan makam imam bukhari adalah presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno ya Allah maka terjarahkan itu abah atau abah abah di Cilongok abah abu ya makanya pecihidung oh sejarah ternyata yang menemukan dan berupaya menemukan makam itu adalah inisiatif dan dorongan dari presiden Soekarno ya Cina Rusia yang Amerika perang akhirnya karena Soekarno gagah punya power di mata dunia KB hayang ngegandeng Soekarno Rusia demikian akhirnya Bung Karno boleh tapi saya punya syarat tolong cari makam imam bukhari bingung orang Rusia karena Rusia itu komunis Dolor hadirin rahimah kumullah sanes cena sanes beja langsung cek orang usbekistan kekejaman komunis itu hadirin sangat dahsyat kepada Islam diantaranya Dolor nuka saksian adhan temenang maka sapeker keluar lamun pemerintah komunis gitu diorang pernah dicoba ulah gandeng-gandeng betul ngaji temenang rame-rame diusbekistan tak hadirin di bawah kungkungan komunis seperti itu maka syiar Islam muludan temenang rajaban temenang rame-rame ngaji temenang sebab di bawah kungkungan komunis akhirnya orangnya mulai digiring kewajanan itu muludan ulah haulan jangan kumpul-kumpul di pengajian ulah tapi pilkada aman betul lamun kurang dicocok kenjeng sejarah rusia usbekistan itu negara bagian daripada rusia negara yang pahamnya komunis lamun dek naji cenegi kita ngomong baik ngobrol jeng orang itu bahasa inggris itu bisa iya sehatik sehatik baik where do come from jakmanen naka iya oh iya from indonesia iya usbekistan asli iya kita aslian nanya nanya kumah yang ngaji di dia ketika di bawah kungkungan komunis kemana nanya langsung nanya lewat batur bisa bahasa inggris sampaikan oh di dia dia ngaji lamun ayat kiai dakwah kiai ngaji boga umat hari datah di bawah kungkungan rusia itu kiai di bawah lapangan di lapangan kiai dipenggal yang jadi pengikutan kiai santrini sehingga lantaran itu maka cara ngaji orang usbekistan pada saat itu kiai mau pacul kasawa orang yang dina pacul dina pacul gak gantung lain sangu baik lain cahe baik ayak kitab terus kiai santrina muter menek ngaji jauh gitu seakan akan tebaran kiai ngajina beri macul di sawah hanya dengan seperti itu kami bisa meneruskan perjuangan serehat itu komunis kejauh padahal di usbekistan itu ayam makam imam abu laiz al-samarkandi disamarkan ayam makam abu mansur al-maturidi yang mencetuskan sifat nafsiyah salabi ma'ani makna wiyah aku idul iman 50 disitu pun ada imam jamah sari orang yang selalu beda pendapat tapi ternyata tujuannya sama akhirnya sama disitu juga ada makam babah samasi ada makam seh baha udin anak sabandi ada makam ulama-ulama Allah yang mereka meninggalnya pun dibawah kekejaman rejim komunis sampai irahage etak pasti bakal terjadi dimana baik bagi jelamah jelamah agama Allah subhanahu maka pas sholat jumat masjid diharap 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 alhamdulillah loba ulama loba santri masih bertahan tapi mulai-mulai perhatian dan penyurutan terhadap umat islam perhatian dan penyurutan terhadap umat islam ulah-ulah kajal ma islam nak kawarimah kakotak amal jariah nagek kawarim ditanya ke polisi betul kotak jariah terbisa ngomong terbisa lumpang kawarim ditiangkan ke aparat bisi jana dan anak pakai radikal masih di mana nurani kawarim ayang surinya atus sakola luhur-luhur ngajagaan kotak amal betul itu pakaian merpot saking curigana kaumat islam sampai kotak amal dijaga iya kuari untung orang alhamdul ayakene guru-guru orang masyaallah du da'wah keliling abah haji jaya ayaki haji amin tidak pernah surut orang kabehan pabarengan saka mampuan ayu anak-anak orang kiri ke pengajian pak lemun nampu almarhum alman purah gustang tuh bahagia santrina patih hafadah sholat tiap tahun di haulan kuburannya di jarahan tapi lemun orang ya orang termasuk ngomong ya lemun orang maut sahan mengajaran kuburan orang lain anak sahan ngirim pateh ke orang menelain anak betul sahan nubakal ngelingan ke orang malam jumat menelain anak oleh karenanya bahagia ketika bapak-bapak boga anak malah santren alhamdul kajun ke boga gelar dibandingkan yang jelaman boga gelar gelarnya sampai S1 S2 S2 sampai beku tapi jarah kubur terbisa sholat terapi apa yang kita andalkan dari gelar semacam itu jadikan pelajaran dalam hal ulama itu minimal memacu memicu hati kita kajun ceng abah terjadi ulama terjadi kiai kajun ceng abah buta aksara kajun ceng abah bodoh aceng ulah bodoh aceng pinter kuduna aceng nyahok agama kuduna aceng ngerti kepangeran kuduna cukup abah bainu bodoh abah kese sem mengalih hal ulama masya Allah bunga amat abah memboga anak ngerti kesyariat waw ke Allah hayang menulungan di akhirat keabah plus aceng mamah santren abah dibanting nyaran saperak dua perak yang aceng masantren saperak duit halal anak bakal bertahan dikobong karena duit halal jadi kekuatan bikin ibadah sejuta lamun duit korupsi duit halal bertahan maka mayoritas anak dilam letik pejabat bertahan sebab anak dicecekkan duit pajak betul 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 orang menang hari abah orang masyallah jemah orang jualan kangkung kangkung etan huji ngangkang huji melengkuk bebarangan ibu orang abah orang nyaran napaka seiring seirama senada sehaluan demi anak selalu memberikan kebahagiaan kebahagiaan salah disebut lagi manen ngeceng ke salah pengaceng manen ngebek ke kes kesayana orang orang haot pikiran kurang orang tidak ada tempat kecuali pesantren, maka pesantren itu jadi target sebab umat islam yang militan memegang akhidah lusun awal jemaah mereka adalah alumni pesantren salap masjid gede, musolah, mewah itu bisa ngeluarkan kiai, kiai mata ayah keluaran masjid tak baiknya keluaran pesantren di masjid mah ayahnya beduk yang sapuduk bahkan kapir mah bila perlu nyumbang ke masjid yang musolah biar mewah itu penting pesantren lu paling pake kasihan santri, ngelek kitab, sorogan, bandungan itu yang membuat mereka ketakutan kejuntin penampilannya biasa-biasa saja, kos orang mang pake kopea, kos disamber galuduk belum sabulah bener tak? kadang-kadang sajadah di jenpeci mending kita mah samak nupai biasa-biasa saja baju numelihiji pabaturan numake sapulu itu sudah biasa maka ilmu mati pabaturan campuguh nepa hapur mangges pasti itulah santri ngopi pabarengan kopi nasa bungkus cainah semuk hayat rose no penting bersama enjoy tidak ada kata istilah sedih batur ayuna paburin satsion karena corona santri bersahabat dengan corona ngadoa ngadoa dinumawat corona dibawa allahumma j'al wa ausil wa balik jawabah ma corona jajak ma corona ayuna di tes positif atau negatif reaktif atau non-reaktif di tes pertama makai rapid kedua makai swab bagi santri swab tidak aneh ngaji amil wallahu'alam bisweb dokter malohok numpuh santri itu santri uyuhan ya jana kita atau kamu yang uyuhan tapi biasa-biasa saja kamu yang menganggap luar biasa santri itu makannya bagaimana ya dicongcong lah heran itu kalau sekamar ada enam orang tidurnya bagaimana ya perem lah bingungan dokter bingungan kan meme koronatnya ayat rumpungan dokter medis kudubah ya meriksa santri tapi jangan disuntik ya bapak dipaksin jangan jangan dipaksin-paksin kami buka paksin sorangan cahe intip lewat paksin nempuan kekobong kobong kok kan begini ya ini pada kotor ntar gimana ya gak gimana gimana itu suka ada serangga itu yang kenil tumbila oh gak apa-apa iya gak apa-apa tumbila itu satu binatang yang berasal dari daratan india tumbila punya saudara tumbihobu peres maka medis dokter perawat tenaga medis rumah sakit bidan klinik ulasok ilu campur urusan santri sebab anda baru sampai penelitian tapi kami sudah sampai ke tingkat keyakinan wabok ya Allah dahar di tanah lobak kuman diteliti kuman ini bisa menimbulkan penyakit ini penelitian kami menggesi keyakinan kuman kemual nga bila perlu kuman hayo bareng dadaharan santri keyakinan buat tur pakai masker santri mat ayo santri boga masker naik motor pakai masker bilo minggu kumbah kumbah ngedak bau mulut sorangan di perpustakaan belanda pelaku sejarah yang mencatat pakai kasihan dari pejuang bangsa itu bukan tentara yang tegap berdiri dengan senjata yang hebat tapi pakai samping yang pakai kopea belanda datang yang satu samping lumpat belanda sultan bawlan hassan uddin membuat terbahak-bahak ahli sejarah ketika itu hadirin ayah nu'adhan di menara banten hayo ala salah begitu hayo ala salah di lubang menara banten terlihat iring-iringan pesawat belanda langsung kanu'adhan ana walanda ana walanda karena kita persiapan di perang turun lapor kepada sultan molona hasanuddin tentang kedatangan belanda yang tidak diduga pelantaran ngadadak kumpulkan patih kumpulkan ulubalang kumpulkan kepala-kepala soko ayo kumpul mari atur strategi dengan masing-masing kemampuan akhirnya pecerdasan sultan mo'alan hasanuddin intruksi semua wudu intruksi semua bersuci intruksi dan semua terutama pejuang-pejuang laki-laki kumpul di pinggir pantai lalu semua buang hajat di pinggir pantai bingung pasukan naon maksud lana blana di kong ngising premen siya kira-kira gitu kiamin niya eto ngomong na po ngomong bantan wala wana blana kong ngising premen siya eto napik brebin po kong ngising buka sila na wis ngising habari ayo ba to ngamong kita mo is ngising ya wis batan nakan batan nakan ngising setelah ngising instruksi hudu kembali pembersih di laut hudu kembali kemudian bersembunyi tidak boleh ada satupun yang mulai menyerang Belanda kalau si jagur belum diletuskan si siapa begitu Belanda turun di kapal dengan pasukan si jagur mulai disengadahkan begitu kita Belanda ngus deket karena hasil pembuangan hasil daripada roket-roket warga bantan mulai si jagur diletuskan buah waktu itu jeloma Belanda jawab ya apa ini ini kuning-kuning ini strategi lantaran gagal fokus senjata canggih pasukan terlatih kutai maele ulat ulat alet diawak napinu kutai ini sejarah yang tercatat di perpustakaan Belanda yang pelakunya sampai sekarang ketika diwawancarai tertawa karena termasuk menenang jadi korban di saat gagal fokus maka instruksi serang maju otomatis mereka lari ke kapal mereka pulang kembali menang tanpa perjuangan inilah kehebatan orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu 10 November bagaimana akan menang Indonesia pada saat itu kalau tidak mengandalkan doa dan perjuangan serta patwa dari Hadratusyeh K.H.H.H.I.M. As'ari Ari-Arisuruboyo Budi Utomo 22 Oktober hari Sandri karena pada saat itulah penjajah pun mencatat ini sejarah sepanjang perjuangan tidak ada yang ditakuti kecuali orang yang bersarung dan berpeci maka samping yang Sandri mah eh bisa dipisahkan sama nabai-nabai yang pakai samping ya ya H.H.Budoli bakukul-bakukul ya Sandri ya ya Bajijaya ya H.H.Budoli aduh pernah naryong ke tempat terlalu jauh pernah ke Malaysia Jenghabib pakai samping juga Sulawesi pakai samping itu di kapal Pramugari senyum ya Allah beneran senyum tapi dari senyumnya aku tahu itu mengandung arti yang sangat dalam ya ketika dia senyum apa salahnya aku membalas senyumannya pada hati-tah itu Pramugari terbisa ngomong tikuk anehun asal mawait itu nantak subhan di kapal pengunang Pak seri di nempo di ke samping nempo di ke samping mana nanti itu kurang di semestri kan air androk panjang air belah sampai katunggir ketika etan nunyin tdks hatir pan nyaho muren amun kasulewes itu turun di ujung pandang kan ujung pandang kan yang mana nanya kasulewes inget nyaho mau kemana Pak itu pukul kemana siyan jadi Pramugari nanya kemana pan tadi dindat tiket nyaho kasulewes mau nanya kemana aku yakin itu bukan pertanyaan bukan bukan pertanyaan itu hanya sebuah jalan saja tapi akhirnya dia pun paham dan ternyata Alhamdulillah diantara penumpang pesawat memakai jaket mahal memakai lapis mahal kurang jadi perhatian kejo lagi menang dua eh tak menang sahada kurang menang dua boleh nambah boleh apa sih yang enggak buat kamu cair menang dua langsuman menang dua tak berkah samping turun orang kita alhamdulillah jadi dibawakan dijing alhamdulillah waduh lepis mahal samping lebih mahal bukan samping luar biasa iyalah sebab nusantri insyaallah mual 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 ngecewakan pamajikan batur sibuk urusan jabatan urusan kekuasaan santri senang tenang saja maka santri itu ketika dunia menggembur gemburkan hak asasi manusia berikan kebebasan kepada warga kecil di bawah lindungi warga kecil di bawah dengan memakai samping ini memberikan kebebasan kepada warga di bawah warga di bawah bergerak diangan bebas lantaran gerak bebas pertumbuhannya subur gitu karena santri pertumbuhannya subur nge santri mah paheh nage segede ucing gitu masyaallah ini para santri yang jadi sorotan Allah subhanahu wa ta'ala mereka orang jadi santri ini karunia yang amat besar dibere cinta kahabaib cinta keulama cinta kejelama berjuang di jalan Allah ini pun nikmat dan karunia yang amat sangat besar mampu menjaga apa yang mesti kita jaga karena kita tahu dalam jinayat ada hudud yang di dalamnya itu ada diat ada hukumah ada kisos jelama nonjok together untuna coplot awal lima ekor untang membunuh awal kisos bunuh kembali kalau ahli waris mengatakan tidak perlu dibunuh bayar saja satu nyawa seratus ekor untang dua nyawa dua ratus ekor untang tiga nyawa tiga ratus ekor untang empat nyawa empat ratus ekor untang lima nyawa lima ratus ekor untang enam nyawa enam ratus ekor untang dan kalau itu tidak diselesaikan di alam dunia siapapun anda pangkatkah pejabatkah alatkah negarawankah budayawankah hatta anda penegak hukum dan penganyum masyarakat sekalipun tetap di mahkamah Allah anda tidak akan bisa mengelak dari perlakuan yang anda lakukan kepada rakyat anda sendiri siapa orang yang membunuh satu nyawa orang mukbin secara sengaja tanpa hak maka satu nyawa yang anda bunuh ingat akan menghantarkan anda ke dalam raka jahannam sampai kapan khali dan piha langgang di nara raka jahannam lamun memang hukum kisos terdilaksanakan Masya Allah budak letik 20 tahun dibunuh nunggah bunuh nanu kudu mengayomi jadi orang kuali mempunyai masalah dengan duka sah betul oh dicurigai diintai disebut radikal padahal hadirin rahimahkumullah ada lembaga-lembaga yang mestinya netral karena bukan alat pemerintah TNI alat negara bukan alat pemerintah Polri alat negara bukan alat pemerintah KPK alat negara bukan alat pemerintah Komnas HAM alat negara bukan alat pemerintah yang di dalam negara itu ada rakyat maka mereka harus berpihak kepada rakyat bukan kepada pemerintah tidak boleh tunduk kepada pemerintah selama pemerintah itu mengintrusikan untuk menganiaya rakyatnya sendiri hadirin itu guys mamang-mamang mang santri ya orang tunjukkan bahwa kita ini orang yang berakhlak orang yang bermartabat orang yang di dalam dada adalah la ilaha illallah muhammadur kalau islam disudutkan dan dituding tidak pancasilais kita harus berkata pancasila itu muncul dari pemikiran orang islam hanya satu saja yang tidak islam karena atas dasar toleransi diajak untuk duduk bersama merumuskan palsapah negara akhirnya lahirlah pancasila butiran-butirannya diambil daripada ayat-ayat al-quran sila pertama ketuhanan yang maha ketuhanan yang maha la ilaha illallah iya pancasila karena islam itu pancasila iya ke pancasila dua kemanusiaan yang adil dan tuh adil abe munang cahit munang senek ayo lama cahit doang wapu eh beradab kemanusiaan yang adil dan beradab tuh nu biasa sapopoe makai jalanan pendek nu dibengkel nu ngebas begitu asup ke tempat triungan beradab Allah makai samping nutilok makai kopeah jawara minjung ayo huluna nomor genep kopeah nomor sambilan atau halis awis apu potong halis kemanusiaan yang adil dan tiga persatuan indonesia ya bersatu ya bersatu persatuan indonesia ada di mati empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan per ya kb acara terwujud hasil musyawarah dan acara itu terwakili MCK amin mewakili oh MC5 laju mewakili MC ngaji kumaha pula MC dangdut titah jadi MC ngaji kacau sah sah saja tapi tepas tebas ini kula ngomong sebab pernah kealaman MC dangdut manggil ngaji oke selanjutnya adalah tausia yang akan disampaikan oleh guru kita inilah dia kan tenganan orang gitu-gitu tak atuhnya sah masah baik tapi asana tepas atau MC 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 tinju jadi MC kiai itu tepas untuk naik ladies and gentlemen untuk selanjutnya untuk naik ke atas ring kehormatan ini inilah kiai kita yang sudah beberapa kali memenangkan pertarungan atau dipanggil kiai hasi amat suhairi atau MC tinju jadi MC kiai oke oke meneh mana naik tein mak kardus nomor 2 kilo pang tekan di perangkatan di garda di garda paling depan untuk menantang orang tersebut betul karena Pancasila ini hasil kajian para ulama kan Pancasila ini ada pemikiran pemikiran para ulama yang ulama-ulama kita itu di bawah Pancasila mereka tenang melakukan ibadah mereka tenang memberikan ilmu kepada para sandri melakukan maulid mengadakan isrami radhaolan dan lain sebagainya ketika ideologi Pancasila akan diroba oleh orang-orang yang tidak mengaku Tuhan yaitu orang komunis maka terbuktilah pengajian haolan santri tempat-tempat ibadah mereka incar karena justru mereka yang tidak ada Pancasila dalam gagahnya justru maling teriak maling no ngomong islam anti Pancasila padahal dia yang anti Pancasila selama orang ber Pancasila tentu akan menggiring seluruh orang dan kerabat serta sahabat rakyat dan masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu tapi kan datang kayaknya orang diajak-ajak ayo virus ayo wabah sugan gitu menteri agama ngomong ayo kita istiqotlah nasional tobat nasional gitu ayo si abah wakil raja sugan ngajak ayo tau oh sugan ta si abah ngajak kita ke orang rakyat di WA di Facebook ngajak mari kita tobat mari kita istiqotlah sekali muncul ngajak hip hop joget korea bagaimana ayo Pancasila ditanamkan dalam dada-dada mereka menjadi wakil-wakil kita Alhamdulillah hilang gitu nageh diurang ma'laba ulama pejuang yang lurus menegakkan agama Allah tujuan-tujuan mereka hanya meninggikan agama Allah subhanahu subhanahu maka patut kita syukuri nikmat semacam ini maka Allah akan menambah nikmat berikutnya walaupun nikmat itu ibarat sebuah sesuatu yang banyak karunia Allah itu banyak nikmat Allah itu banyak tapi lamun ibarat punten ibu anuker nyusuan sana janta cahe susu dijeros susu ibu loba tapi lamun etat jalan cahe susu kusi bayi tadi isap mual kaluar di susu sana jant nikmat Allah loba karunia Allah loba bakal ditambah sana bakal nuhayang nuhayang etak nusukur pintu yang harus kita lalui untuk mendatangkan rahmat karunia Allah bersyukur atas nikmat tersebut antara syukur kita dengan perbuatan kita itu tidak boleh dilepas karena ketika orang berbicara saya syukur namun tidak ada refleksi dari ucapannya syukurnya bohong syukur jana jadi umat muhammad tapi tilok ngalaksanakan sareatna bohong syukur jana jadi umat nabi muhammad tapi tilok ngaji bohong syukur jana jadi hamba Allah tapi tesolat bohong maka wujud syukur yang nyata ada di para ulama dan pengikutnya yaitu santri-santri mudah-mudahan puhaulan mama iya kurang di aku jadi santri nah di akhirat dihijikan yang mantena serta mudah-mudahan anak incu orang kekaditu boga rasa cinta ke ulama ke habaib ke jalama-jalama nunanjirkan agama Allah subhanahu wa ta'ala hadirin hadirat rahimakumullah kita selalu mengingat bagaimana tokoh-tokoh yang ikhlas itu selalu dikenang walaupun beliau sudah tidak ada bahkan ketika mereka sudah beda alam masih bisa mengajak kita untuk mengingat Allah lewat haulnya yang di dalamnya ada zikir orangnya sudah wapat tapi tetap mengajak zikir kepada Allah inilah orang-orang yang luar biasa mudah-mudahan ibu jengbapak mang santri sadayana hadir di dia orang pingin barokah pulang di dia orang di hambura dosa yang mudah-mudahan tahun bayun orang di beri sehat bisa ngari undi haul di iu majlis amin ya Allah ya Rabbal alamin sakitut ya Jifudali kulawah ke hudang ayah doa kaya Tihabib jawurna insyaallah alhamdulillah ayah Habib berangkat mudah-mudahan kurang-mudahan hadir kebarokahan kebarokahana para duriat baginda Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah 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 salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh